Pelaksanaan sholat istiqoh secara serentak dilakukan di Kabupaten Indra Girihilir di seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan di Kabupaten Inhil. Bupati dan Wakil Bupati Inhil H.M. Wardan dan Syamsuddin Uti bersama seluruh pegawai dan masyarakat serta pelajar laksanakan sholat istiqoh meminta turun hujan di halaman kantor Bupati Inhil. Bupati Inhil H.M. Wardan, usai sholat istiqoh mengatakan, sesuai dengan surat edaran dari Gubernur Riau, pelaksanaan sholat istiqoh secara serentak dilakukan di Kabupaten Indra Girihilir untuk bermohon kepada Allah SWT agar diberikan berkah kelimpahan turun hujan. Wardan juga bersyukur sejak Senin siang dan dini hari di beberapa wilayah Kabupaten Inhil telah turun hujan, mendapatkan berkah dari Allah SWT. Sesuai dengan surat edaran Bapak Gubernur Riau yang disampaikan kepada Bupati dan Bupati juga sudah menindaklanjuti surat edaran itu dan kita sudah sampaikan dan perintahkan sampai ke kecamatan, desa dan kelurahan secara serentak hari ini, hari Selasa, kita melaksanakan sholat istiqoh. Permohon kelebihan Allah SWT akan diturunkan rahmat, terutama rahmat hujan, hujan yang membawa rahmat bagi negeri ini. Dan untuk lingkungan pemerintah Kabupaten Indra Girihilir, kita melaksanakan sholat istiqoh di halaman kantor Bupati. Kemudian beberapa masjid yang ada juga melaksanakan, tadi ada yang menyampaikan kepada saya. Kemudian seluruh kecamatan, 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Indra Girihilir, hari ini juga secara serentak, melaksanakan sholat istiqoh termasuk desa dan kelurahan, melaksanakan sholat istiqoh. Dan Alhamdulillah, sejak kemarin siang, termasuk malam tadi, khususnya di Kabupaten Indra Girihilir, dan beberapa lokasi di kecamatan, kita mendapat rahmat diturunkan hujan oleh Allah SWT. Dan itu terasa pada pagi hari ini, matahari sudah kelihatan dan langit juga sudah mulai menampakkan wajah birunya. Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat merasakan dan menikmati udara yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya Dan harapan kita tentunya dengan sudah kita selesai melaksanakan sholat istirahat ini Tuhan Allah SWT akan menurunkan rahmat hujan lagi kepada bumi kita ini, bumi hamparan kelapa dunia ini Mudah-mudahan dengan curahan hujan yang diturunkan akan mendatangkan kerahmatan, mendatangkan rahmat kesuburan bagi negeri kita Kemudian masyarakat yang lagi lihat dapat menghirup udara yang segar, udara yang nyaman, penuh dengan tentunya kesehatan bagi masyarakat Dan tentunya aktivitas kegiatan-kegiatan anak-anak kita yang sudah lama diliburkan Saya pikir melihat kondisi hari ini, besok sudah bisa disekolahkan lagi gitu ya Jangan sampai terlalu lama akibat kabut, akibat asap kebakaran ini anak-anak kita tidak bisa melaksanakan aktivitas belajarnya Jadi syukur Alhamdulillah, mudah-mudahan suasana seperti ini, yang sudah terang, kabut asap yang kita katakan sudah sangat-sangat tipis Saya rasa kondisinya sudah mulai membaik, anak-anak sudah bisa melaksanakan proses belajar dan aktivitas perkantoran Saya mengharapkan juga untuk dapat dilaksanakan Usai sholat istiqoh, dalam ceramah khatib sholat istiqoh Ustadz Effendi Alsi Mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Inhil untuk beristifat dan bermohon ampun kepada Allah SWT Terutama atas seluruh dosa dan meminta rahmat agar diberikan keberkahan turun hujan Musim kemauan yang begitu panjang dan musim hujan yang belum juga datang Sehingga mengakibatkan kepada kekeringan dan kerusakan yang merata di sekenap wilayah bangsa Bencana, kabut, asap yang tak kunjung selesai Kebakaran hutan, kebakaran lahan, agar panin atau air tanah yang telah habis Air gunung dan air sungai yang semakin berkurang Telah menjadi kondisi yang dirasakan oleh mayoritas atau masyarakat segenap negeri kita Khususnya di Provinsi Riau dan juga di Kabupaten Indra Gilir-Gilir Kondisi ini semoga dapat menyadarkan sekenap anak bangsa Rakyat biasa atau kalangan pejabat Serta seluruh lapisan masyarakat Bahwa bumi ini adalah milik Allah SWT Tidak kuasa bagi manusia untuk menghindar dari nikmat yang diangkat olehnya Maka oleh karenanya, upaya taubat dan bersegera untuk memohon amunan kepada Allah Adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan kembali nikmat tersebut Bertobat dengan segenap kesadaran dan keikhlasan Kembali kepada aturan dan syariat Allah SWT Meninggalkan perilaku yang dimukai oleh Allah Patuh dan tunduk atas segala perintahnya Serta menghidupkan segala sunnah-sunnah Rasulullah SAW Dalam kehidupan nyata Bertobat kepada Allah Menjadi pun hapus atas segala kesalahan dan dosa Serta juga membuka pintu rahmatnya Sebagaimana apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran Waqallallahu tabaraka wa ta'ala wa huwa astakul khairi Wa ya kaum istaghfiru rabbakum Thumma tubuhu ilaih yursilis sama alaikum mitrara Wa yusidkum kuwatan ila kuwatikum Wa la tatawallau mujrimim Wahai kaumku Mohon ampunlah kepada Tuhan Lalu bertobatlah kepadanya Miscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu Dan menambahkan kekuatan kepada kekuatan Maka janganlah kamu berpaling Dengan melakukan perkuatan dosa Dalam pidatonya HM Wardan sebelum sholat istiqoh dilaksanakan Menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Inhil Dan pihak perusahaan perkebunan Agar menjaga lahan kebunnya masing-masing dengan baik Dari Tembilahan, M Zaini melaporkan Terima kasih Dari Tembilahan, M Zaini melaporkan